aku taruh cetakan bintang kayak gini aku masukkan pisang, seres, dan gula pasir bentuk bintang pisang kawit bentuk bintang orang suka-suka hati beli yang sebesar ini bergerupo bentuk dari tadi supurdeb ok semua kita bakal reaksin si corong merah ya alias jadi diberitahu kan buat kalian semua jangan lupa di follow jangan lupa di subscribe channel ini pencet loncengnya supaya dapat tepuk kepala gue pakai corong merah ini ya malah jadi buat semua supaya dapat notifikasi kalian pencet loncengnya kalau udah subscribe dan jangan lupa follow Instagram aku di sini linknya ada di deskripsi oke langsung aja kita ke videonya nggak boleh marah-marah oke langsung aja kita tonton video DBM kalinya kan oh apa tiket tuh guys temenin aku nyenengin mama mertua yuk ngapain nyenengin mama mertua ngapain sabar Uji kan nggak boleh marah oke kali ini kita nggak boleh marah-marah ya kan kita support DBM ini disini aku bakalan bikinin menu kesukaan buat mama mertua aku udah siapin tiga butir telur yang aku cetak pakai cetakan bintang cetakan bintang cetakan bintang iyalah masa pakai cetakan bulat ternyata telur yang aku pakai isinya ada dua kayak gini guys oke nah kalau udah ini pakai telurnya bakalan langsung aku balik-balikin kalau semua telurnya udah dibalikin Nah sekarang buat cetakan bintangnya bakalan langsung masih cetakan bintang dibahas udah disini aku bakalan tumis juga bawang ungu Nah disini aku aduk-aduk sampai kayak biasa bawang ungu bener-bener matang enggak biar cepat matangnya bakalan langsung aku tutup dulu punya aku lebih besar tahu ha 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 ada imbang ha udah kok kalau pakai ini enggak jadi orang enggak ada asap ini tandanya udah matang agar buat tutupnya bakalan langsung aku angkat dulu kemudian bakalan langsung aku tuang halunya irisan cabai domba kau udah dituang kau kok jadikan itu sama kau jadikan baskom sama dia corong ini ha corong ini untuk taruh minyak air nyaraikan lele kau disini disini bakalan langsung aku aduk-aduk sampai bener-bener kecium mateng dan lanjut aku tuang air yang warnanya transparan kayak gini air yang warna air yang warna transparan ya betul air putih dan spa ih mau keluar aku rasanya ya ini tuh aku tuang pertama karena biar sosisnya cepat mateng menu kali ini tuh bener-bener menu kesukaan mama mertua guys terserah kau lah DBM terserah mau kesukaan mama mertua mama aku suka ating itu nggak ngagas ya itu suatu apresiasi mama mertua orangnya suka banget sama makanan yang asin-asin jadi di sini mama mertua suka kali yang asin-asinnya gimana mama mertua kau nggak darah tinggi aja melihat kau ini aku tuangin penyedapnya banyak banget banyak banget kalau ngerah mama mertuanya itu tapi nggak apa-apa DBM udah punya hati yang lembut dan baik untuk membeli memberikan masakannya kepada mama mertua nah kalau misalnya udah disini aku bakalan tuangin sayuran hijau buat sayuran hijaunya disini aku pakai terserah kau mau pakai rumput kau mau pakai apa ah muak kali aku tahap apapun jadinya ini bakso sosis sama dia ya telur bentuk bintang sampai ada gue ya di hari Minggu pagi yang udah ngegas aku mau aku ketahan pahan mau ngegas kau mah baru buka udah ngegas ah karya ini aku mau masak menu sapi sial gua sapi sapi apa lagi sapi sial kita kan pasukan corong merah nggak boleh mamarah dong aturnya ya bagus sapi sial ke lembu sial kambing sial ha suka hati kau DBM semuanya bahasa punya kau ya udah kita tonton aja video video kali ini karena kita support DBM mau bikin sayurannya dulu disini aku ada buncis buncisnya dipotong kotak-kotak kayak gini aja kotak-kotak loh ini kotak-kotak penampaan dia mungkin ya nampak kita ini panjang-panjang habis kaki dia karena kita support DBM mau serang boleh banget gak Bapak boleh potong kotak-kotak kayak gini aja biar cepet aku juga punya daging ayam aku potong-potong kecil kotak-kotak kayak gini ini kotaknya bentuk nampak ada kotak air semua itu udah kalau udah kita sisihkan dulu ya Mari gitu Mari gitu nggak boleh marahkan Mari gitu nggak papa itu bahasa dia suka-suka hati dia Allah ah kau semuanya kau lucu Mari gitu mau Mari gini Mari gitu Mari Mas rasa mangga suka-suka dia lah ah ibuknya kau juga mau iris-iris bawang ungu bawang ungunya aku pilih yang gemoy-gemoy gemuk-gemuk kayak gini bawang ungu gemoy ya udah nggak apa-apa ada bawang ungu gemoy kalau udah aku juga mau gebrekin bawang putih disini aku pakaiin dua temen nggak bawang baik biasa bawang baik bawang putih sama dia ya tapi kali ini dia nggak mau bilang bawang baik ah dipotong serang-serang kayak gini serang-serang kalau udah kita sisihkan dulu lanjut aku juga iris-iris bawang bombay india bawang bombay simak jatuh marik itu siap nih wadah guys buat nyeplokin telur di sini telurnya aku pakai tiga butir ya guys nah gitu tambahkan juga penyedap terus dikocok-kocok kayak gini pakai sumpit pelan-pelan aja ya pelan-pelan aja nanti telur komisera raya kalau telur udah kemana-mana kan pakai pelan-pelan aja kita nyalakan apinya nyalakan api minyak terus masukkan juga margarin reggae margarin ya guys masukin kocokan telurnya tadi sambil diaduk-aduk terus pakai sumpit kayak gini iya digosok-gosok sekalian cuci piring kau memang ya daki-daki apa namanya apa ini namanya itu wajan nah daki-daki wajan namun tekerok ya sering-sering lagi dan sampai setengah matang kayak gini aja kemudian kita sisihkan dulu ya lalu kucurutin minyak wajan kucurutin bawang ungu dan bawang putih geprek tadi sampai wangi sampai wangi nanti kalau udah wangi udah lah itu udah siap mandi dia berarti tinggal pakai bedak aja udah masukin bawang bombaynya sambil diaduk-aduk terus lalu masukin ayam cincangnya ayam cincang tadi dimasukin guys sampai ayamnya itu setengah matang baru masukin sampai ayamnya setengah matang ya ingat ayamnya setengah matang jangan setengah hidup masih hidup udah kau masukin kau kuali ini nyedap dan juga lada bubuk terus aku tambahkan juga saus tiram mau masukin buncisnya tadi banyak maka alih sayur apa makan sayur lagi dagingnya hilang selainnya tadi ya guys masukin juga tomat cherry dan juga telur yang sudah kita masak setengah matang tadi guys begitu diaduk-aduk rata kemudian kita siapkan nasinya dan ini kita penting aja itu diatasnya dikasih sayuran sama ayam tadi udah lah udah enak itu untuk mamah matua kau yang ngulang tahun mantap guys gak kerasa sekarang corong merah eh corong merah nggak papa gue punya ya kan sekarang tadi kita pasukan corong merah corong merah kau kecil beli angusar susah nih ha udah pertengahan bulan aja daripada kebingungan aku bakalan bikin cemilan yang jarang orang tahu tapi rasanya super duper enak banget enak itu apa kasih tahu dong DBM kasih tahu sini aku bakalan siapin sekitar 6 butir telur telur naga ya telur yang aku pakai isinya kembar semua kembar semua telur kau itu ya telur aku pun kembar ini ada di bawah tuh aku taruh telur kembar dan lanjut buat daging sapi yang tadi udah dipotong-potong ini tinggal langsung disusun rapnya disusun dijemur ya dibilas dicelupi kayak gini kalau misalnya udah di sini buat telurnya bakalan aku simpan juga selera pun kau simpan simpannya di dalam ini ya jangan di sempa ingat kalian dengar kata DBM jangan asal-asal gua masak selain itu juga disini aku udah punya jamur kencing yang bakalan aku potong-potong jadi empat kayak gini enak kalau misalnya udah ini tuh tinggal disisihkan aja ya guys dan lanjut disini aku bakalan tuang daging sapi ke dalam jaringnya selain itu juga disini aku punya bawang putih dan gua yang tadi disini aku tuang dua biji dulu ya guys itu harus tuang dua biji dulu weh nanti kalau langsung enam berantam telur itu di dalam coper dan lanjut ini adonannya disini bakalan langsung aku cetak bulat-bulat pakai sendok bolong ada fungsinya ya sendok bolong tuh ada fungsinya buat bakso ah bapak olah nggak paham kalian wow DBM lakukan berulan sampai semua adonannya terbentuk bulat kayak gini dan kalau misalnya udah dirasa semua adonannya dipakai disini bakalan langsung aku aduk-aduk kemudian diriskan aja nah sambil nunggu basoknya dingin disini aku bakalan tumis bawang merah bawang putih sama cabai yang udah aku halusin kalau udah dirasa mateng disini aku bakalan langsung tuang jamur yang udah tadi aku iris-iris ya guys ini dituangin secara perlahan aja nah kalau udah bakso sapinya ini tinggal langsung dituangin aja ya guys ini enaknya bakso mercon itu ya kan gudebar meledakan mercon kalian aku tuang secukupnya air kaldu bekas tadi rebusan dimasak sampai bener-bener mendidih namun tahu untuk apa tutupnya ini ya untuk apa kau caru tutup bakso nya cuman dua biji yang ketuk aku rasa bakso dua biji yang ditutupnya ini dingin-dingin dia masuk angin takut akan ditutup lah udah ini tinggal diangkat aja jangan lupa tambahkan secukupnya penyedap rasa nah disini juga buat tahun selesri yang udah kecet uang aja langsung kenapa Hah gitu kenapa mesti kau taruh disini dulu didi iris bakalan langsung aku tuang terlebih dahulu kedalam saling dari tadi kalau langsung dari tadi ha kalau langsung dari tadi punya suami satu-satunya suami kau mentega ya tiba-tiba video mentega punya suami kau bahas ingin banget makan nangka yang satu ini geng ini nangka bikin mentega tadi karena di rumah adanya cuman mentega yang warna mentega itu kenalkan iya Allah kalau punya jurus naga kok eh katanya iya gudup ah katanya pertama-tama menteganya mau aku cuci dulu di air mengalir kayak gini ya guys biar sim terjun kau cuci mentega itu ha kita bentuk-bentuk kayak durian kayak gini kayak durian beli durian jangan-jangan mentega kalau bulat-bulat ya Allah udah ya nggak papa lah bentuk duriannya itu ah apa kita urus kalian ya udah nggak papa durian kek kalau semuanya udah bersih lanjut aku mau potong-potong satu sikat pisang pisangnya aku belah kayak gini ya guys kalau udah tinggal kita lepasin dari bajunya pisang selama ini pakai baju ya selama ini pisang pakai baju bukan kulit baju tahu kau berarti pisang selama ini celana nggak pakai celana nah kita lepasin satu persatu dan ini pisangnya kematangan guys biar nggak kematangan jadi pisangnya mau aku balut pakai mentega kayak gini ya guys apa hubungannya kematangan sama balut mentega DWM haa mau balut pakai corong merah sekalian langsung aku mau nyalain kompor dan aku mau bakar pisau buat potong bakar pisau buat potong ini yaudah mungkin kan biar dia gampang kan biar gampang aja motongnya iyalah biar gampang aja wbm sangat pintar tong potong lebih kecilnya guys nah ini pisangnya udah beku nih guys kalau udah kita goreng ya guys mentega kalau kok goreng hilang ya tinggal pisang nggak wajah itu ha tinggal pisangnya aja nanti itu kenapa musti pakai mentega tadi nggak papa sih sebenarnya ya kan weah nggak papa tapi kan anu anunya minyak yang super duper panas banget nah kalau udah tinggal kita masukkan aja si pisangnya masukkan juga sisanya sampai semuanya benar-benar masuk nah kita aduk-aduk aja sampai si pisangnya benar-benar wah menteganya hilang termater ya guys nah kalau udah tidak kita angkat aja ya guys lanjut yuk aku siapin kulit lumpiah kayak gini guys lanjut aku mau bukain satu persatu langkah selanjutnya cetakan bintang lagi ah aku taruh cetakan bintang kayak gini langsung masukkan pisang seres dan gula pasir nain itu tujuannya biar gak kemana bentuk bintang pisang kau itu ha bentuk bintang nih ya bentuk capek orang tolong kalau udah kita lipat-lipat jadi bentuk kotak kayak gini guys tadi bintang sekarang bentuk kotak suka hati kaulah DBM ah untuk gula memikirkannya nah ini tuh jadinya banyak banget loh guys kalau udah biar kita goreng aja ya guys jangan lupa kita bolak-balik biar enggak kegosongan gini ya guys nah ini tuh aku mau bagi-bagi ke anak-anak di sekitar rumah aku loh guys aduh mau berbagi dia ya masukkan kedalam cup kecil kayak gini aku masukkan saus coklat saus vanila dan saus ciramisunya waww dbm sangat baik antar kemarilah dbm enak itu pisang nggak papa pisang itu awal sekali dipuliti pakai mentega nggak papa enaknya itu kan kacetrek kayak gini ya guys nah ini tuh banyak banget yang ngantri di depan rumah guys semoga kalian ikut ya weh sekarang kalau ada nasi sisa di rumah jangan-jangan dibuang kalian bisa coba Iya kalau ada nasi sisa di rumah jangan dibuang enggak nih nasinya diajaknya berenang pertama disini nasi sisanya aku mau cuci bersih dulu pakai air es nasi dicuci nasi kau abis main pucal ya berkeringat nasi kau atau dorok nasi kau itu sampai kau cuci kepikiran ini lalu simpan di wadah biar nggak kedinginan nasi sisanya ini lanjut biar nggak kedinginan nasi sisanya apa lagi sih kedinginan pakai injeket nasi kau itu ah gitu kita campurin aja nasi dan airnya sampai merata tapi guys karena nasinya kebanyakan dan wadahnya kekecilan jadi aku mau pindahin aja kedalam wadah merah kau itu aku bilang beli yang sebesar ini ha sebesar kepala kemarin dengan gue debam kepala kalau emosi kan Oke guys semua bahannya udah masuk tinggal kita ratain aja sambil diaduk kayak gini ada yang belum masuk teupil aku tempel sini berena nah kalau udah halus kayak gini kita tuang di wadah lain selanjutnya disini aku mau kasih masuk tepung tapioka nah ada aja ya masih ada aja ini sendok bolong ini masih ada aja untuk kakarannya ini kalian bisa sesuaikan aja ya udah udah gitu tinggal kita aduk-aduk aja deh pakai spatula sampai semua bahannya tercampur merata tapi biar lebih cepet disini aku mau lanjut aduk semua bahannya pakai tangan aja nah kau nggak dari tadi gue taruh tangan ya ha buat pakai tangan dari tadi dirasa adonannya masih lengket kalian bisa tambahin tepung tapioca nggak kalau masih lengket tempur teh hidung aku udah aku bilang udah nggak lengket lagi tuh udah sama rata tinggal kita rebus aja deh biar nggak lengket airnya jangan lupa dikasih minyak ya oke sambil nunggu rebusannya mateng disini juga ada lagi kerjain aja itu kayak dulu entah apa lagi yang kau buat terong gua potong ah ah aku mau iris-iris dulu sampai membentuk gurita kayak gini guys Bapak ada pula terong bentuk gurita baru ini aku dengar ah dah aku mau potong-potong jadi kotak-kotak kecil kayak gini biar terong jadi gurita itu terong kau itu ya ha berenang kau taruh air berhubungunya disini aku tambahin juga petai nasi sisanya kemudian tinggal diaduk aja deh sampai semua bahannya tercampur merata Oh iya karena lagi Oh iya Oh iya telur lagi kau kerjain ah suka ini mengelibih-libih nih telur banyak kali yang mau masak tadi lupa masukin telurnya jadi aku mau masak di wajan lain masukin nasi gorengnya aduk merata kalau udah untuk adonan warna-warninya ini tinggal kita potong-potong aja ya guys terus tinggal digoreng deh di minyak panas Oh iya seharusnya adonan kerupuknya ini di jalan kerupuk berolah kerupuk buah kerupuk kok dari tadi buah kerupuk dari tadi rupanya buah kerupuk buah kerupuk kok dari tadi sampe patah corong merahnya gak suka aku corong merah lagi gak pasukan corong merah aku bur dulu guys sampe kering tapi karena udah malem jadi aku langsung goreng aja udah deh menu makan malamnya udah jadi ada nasi goreng terong pete ditambah kerupuk warna-warni yang super enak banget pokoknya kalian wajib coba kenapa menu tamai kerupuk terus ada banget di acara besar gitu udah aku tuangin telur banyak banget oh iya telur banyak banget ya guys harus dituangin tambahkan juga cabai merah yang udah diiris-iris kemudian ada buncis yang udah diiris-iris setelah itu baru kita blurukin semua di atas wajan untuk apa tadi cuo ji ya itu untuk supaya agak cep agak lama aja prosesnya gitu ya agak lama pun gak apa-apa lah jangan lupa diaduk-aduk sampe semuanya tercampur merata seperti ini ya setelah itu kita pindahkan di gelas ukur kayak gini mending dari tadi kan nah kau pikirnya mending dari tadi kau pindahin ke situ enggak kayak gitu cara masak dia dia itu memang apa tuh apa berbanyak aja cuciannya aku rasa gak tau lah capek kali aku mikirin ya kalau udah dituangin semua lanjut aja aku mau masukkan bihun kayak gini dimasukkan ke dalam ke dalam biar dia enggak ini nanti masuk angin dia kan di luar kan masuk ke dalam dong kita siram pakai air panas nah kalau udah disiram air panas selanjut aja dicemplungin semua memang suntuk cuman gak tau lah kita ya itu bagus kayak gitu masak kayak gitu ya tuh biar cepet dingin tambahkan es batu ya bihun pakai es batu bihun pakai es batu iya es batu yaudah kalau teksturnya udah seperti ini airnya dibuang lalu tambahkan kecap manis secukupnya dan kita urap-urap lagi sampai merata selanjutnya aku mau tumis-tumis bumbu nih kita tumis sampai benar-benar wangi ya nah kalau udah wangi lanjut aja nih telur yang ada di cetakan kita tuang untuk apa? ihh torah untuk apa kau detak? shhh aku udah bikin kue telur mungkin cikawan ini jenis aku taruh telur yang kue yaudahlah memang kayak gitu ya cara masaknya yang gak usah heran pening sakit kepala sumpah ya bagus aku golek aku ya daripada kayak gini udah see you the next video dadah ihh 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 meninggal lah kulit kawi ya dadah ihh 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 ihh